Satu kali lagi, hanya untuk bersamanya, ku mencintainya, untuk selamanya. Tuhan, berikan aku hidup, satu kali lagi, hanya untuk bersamanya. Ku mencintainya, untuk selamanya. Eh temanya hari ini bukan karisma-karisma vokalis. Iya. Pesona vokalis. Nah ini ada penyanyi yang cancel, ini stand by. Stand by yang penting lewat duit budalah di sini. Tuhan, ini temanya itu lagi penyanyi. Emang lo bisa nyanyi? Ini lo jangan ngepelin orang. Iksan bisa nyanyi gak? Bisa nyanyi gak? Bisa nyanyi gak? Bisa nyanyi gak? Itu kaya, itu kaya ada pantun makan kuaci dan tersatap ya wakil. Dulu? 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 Lu kalau gue minta lagu ini itu, lu bisa emang? Bisa? Coba. Mabuk baik. Dangdut, dari tadi baru nyanyi lagi. Dulu? 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 born, tiada lagi. Hati yang seakan mati. Gini gairah kembali. Dia ngatang-ngatangin gua bogel, padahal dia juga bogel. Caranya kayak jalan lah. Yaudah, emang lu bogel bener, ayo. Saya baru aja nemuin ada gerakan kalau dangdut udah gak zaman begitu-begitu. Dimana caranya? Cam musik dikit. Hei. Oh bintu. Mana sama goyangannya? Dia malu bog, dia malu. Orang biasa linca begini-begini doang gak enak ya? Bukan, kalau gua sih berat untuk naik lucunya ya. Iksan, Iksan tuh suka banget sama K-pop kan? Jadi kebelakangan ini setahun terakhir emang sering banget ngemsiin fan meeting artis-artis Korea yang datang ke Jakarta. Terakhir apa, terakhir apa? Terakhir kemarin 101 tuh fansnya banyak banget. Tapi hebat. Karena di negara lain tuh rusuh ben. Ampe ada yang pingsan, ampe ada yang kecelakaan. Tapi di Jakarta kemarin hebat banget fan meetingnya, lancar semuanya. Cam, bener-bener sih presa lo bisa dapet kepercayaan di acara besar dan kedatangan artis-artis hebat. Senang sih sebenernya karena awalnya malah gak suka sama Korea-Korean. Cuma karena datangin rejeki jadi suka lama-lama dipelajari sedikit-sedikit gitu. Jadi bisa gak kasih Korea? Sukanya gimana nih? Maksudnya sukanya gimana? Jadi suka sama co-co-korea, gaya dana-mana. Spesifik banget disini ya. Kalau disini mesti detail, Wak. Untung sama bapak kita udah tau. Kalo gue suka dengan si Korea. Paham. Paham, sama bapak gue juga tau. Kayak asyik. Ketik, maksud gue tuh gini. Maksud gue, lu akhirnya jadi mau milih untuk berdandan Korea atau enggak? Enggak. Karena emang mukanya pas-pasan, jadi gak usah dipaksain gitu. Gitu enggak sih kalau dana enggak? Jadi lu suka Korea sekarang berarti. Akhirnya juga suka Korea. Suka lagunya beberapa. Gue sukanya Super Junior Siwon. Oh iya. Oh bisa aja lu tau yang ganteng ya. Jadi ini, jadi role mode ya. Siwon itu kan makanan Surabaya. Bukan! Coba nyanyi Kpop ya. Gue tau dia maunya kararawon kan. Oh bener. Garing lo. Nyanyi Kpop ya? Nah, bahasanya susah nih kalau nyanyi Kpop nih. Ya nyanyi, lu kan biasa tau. Dikit tingkat aja, dikit tengah. Ini lagunya Super Junior yang pertama kali gue suka. Mungkin gak terlalu banyak yang tau judulnya Mary You. Pyeongsang gyotei sege I do. Nel nara merundin I do. Gue gue... Apa ya? Ada judul. Mas Anang sampai begini tau enggak? Makanya ada alasan kenapa single gue ngalah. Eh gue di belakang masa Anang dia nyanyi gini. Mas kenapa mas? Coba belasin. Gue lihat kali mas bisa mas. Lu duet sama siapa? Lu sama siapa? Lu sama siapa? Kenapa sih yang ada kesempatan kali aja. Eh, dari padahal lu duet mendingan lu endorse lipsticknya Aurel. Masa? Apa? Apa? Aurel lagi? Tuh. Aurel lagi. Disuruh endorse lipstick. Iya. Enggak. Enggak. Enggak udah sekarang. Sekarang gini kan kalau. Ada satu yang bintang tamu. Ini memang dia bukan penyanyi. Tapi. Ya. Dulu penyanyi dulu. Enggak tapi buat ganjel mah. Lumi mah. Depada bingung. Dari gini sekarang. Ini eh. Komrik. Ini mau iklan. Lu nyanyi sedikit lumayan. Enggak disini berdiri. Mau nyanyi apa gue lagi? Lumayan 10 second bisa kan nyanyi. Dikit cepetan mau iklan. Yang tadi lagu koreawa. Yang tadi lagu koreawa. Oke. Tadi wak. Mulai dong musiknya. Ayo. Ayo iklan. Baik. 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 Baik.